Raden Kian Santang setelah masuk Islam ia memiliki dua misi. Misi pertama ia ingin mengajak Ayahanda Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam. Dan misi kedua ia ingin menyebarkan siar-siar Islam di tanah Pajajaran. Saat Kian Santang berkelana ternyata Saidina Ali datang dan mencari Kian Santang untuk diberikan sebuah Al-Quran. Namun ada beberapa kejadian yang membuat Al-Quran itu menjadi batu. Lalu bagaimana bisa Al-Quran itu menjadi batu Quran seperti yang ada di Pandai Kilang, Banten? Begini ceritanya. Sebelum kita lanjut silakan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Terima kasih. Banyak lumut yang menutupi batu Quran itu sehingga tidak terlalu nampak lagi tulisan-tulisan Quran yang ada di batu tersebut. Banyak masyarakat yang datang selain melihat batu Quran juga mandi atau berendam di kolam air ini yang dipercaya memiliki khasiat. Menurut Kuncan di sana tidak semua orang bisa melihat tulisan Al-Quran itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat dengan kacamata batin. Hanya orang yang berhati bersih dan berjiwa bersilah yang bisa melihat tulisan-tulisan itu. Dan tentu atas seizin yang maha kuasa. Sebelum melihat tulisan-tulisan itu dianjurkan untuk melakukan zikir, sholat, puasa, dan memancatkan doa terlebih dahulu. Menurut Kuncan bahwa situs batu Quran ini memiliki hubungan erat dengan Sheikh Maulana Mansur. Seorang ulama terkenal di zaman Kesultanan Banten abad ke-15. Konon katanya Saidina Ali ingin menemui Prabu Kian Santang di Godok Suci, Garut. Untuk mengajarkan Islam dan menyerahkan kitab suci Al-Quran. Namun sayang Prabu Kian Santang telah pergi ke Sang Yang Sirah di daerah Ujung Kulon. Untuk menemui ayahanda Prabu Siliwangi. Prabu Kian Santang ingin menyampaikan bahwa dirinya sudah menjadi seorang Muslim. Dan mengajak ayahanda Prabu Siliwangi untuk ikut memeluk agama Islam. Saidina Ali lalu menyusul ke Sang Yang Sirah. Tapi sampai di tempat tujuan, Saidina Ali hanya bisa bertemu dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mengatakan kepada Saidina Ali kalau Prabu Kian Santang telah pergi lagi dan menghilang entah kemana. Setelah mendapat restu dari ayahanda. Akhirnya Saidina Ali menitipkan kitab Al-Quran itu untuk diberikan kepada Prabu Kian Santang. Apabila ia datang berkunjung ke Sang Yang Sirah. Prabu Siliwangi menerima kitab Al-Quran itu dan menyimpannya ke dalam kotak batu bulat. Kemudian kotak batu berisi Al-Quran tersebut ditetaruh di tengah batu karang yang dikelilingi oleh air olam yang sumber airnya berasal dari tujuh sumber mata air atau sumur. Sebelum pergi dari Sang Yang Sirah, Saidina Ali memohon sholat terlebih dahulu di atas batu karang yang sekarang sering disebut Masjid Saidina Ali. Dengan kuasa Allah SWT, Saidina Ali langsung menghilang entah kemana. Mungkin kembali ke Jazira Arab. Peristiwa batu Quran ini beberapa abad kemudian diketahui oleh Sheikh Maulana Mansur. Berdasarkan ilham yang didapatnya dari hasil tirakat. Segeralah Sheikh Maulana Mansur berangkat ke Sang Yang Sirah. Betapa kagumnya Sheikh Maulana Mansur. Melihat kebesaran Allah lewat muzizat batu Quran di mana dari air kolam yang bening itu terlihat dengan jelas tulisan batu karang yang menyerupai tulisan Al-Quran. Karena jauhnya jarak Sang Yang Sirah, maka dibuatlah replika batu Quran lengkap dengan kolam yang airnya dari tujuh sumur di Cibulakan Kabupaten Pandai Gelang. Benar atau tidak? Wallahualam. Selamat menikmati.